Sidang pra-peradilan terkait dugaan pencurian buah sawit yang dilakukan supir mobil angkutan bernama Ardiansyah di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Muarujambi. Digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Rabu 4 Oktober 2023. Dalam agenda mendengarkan keterangan dari pemohon dari Ardiansyah dan mendengarkan keterangan saksi. Bertempat di Pengadilan Negeri Jambi, sidang pra-peradilan terkait dugaan pencurian yang dilakukan supir mobil angkutan Ardiansyah. Dalam agenda mendengarkan keterangan dari pemohon dari Ardiansyah di Kelar. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Serikat Tanin Layan Jambi yang juga merobahkan kuasa hukum Ardiansyah, yakni Fitra Awaludin Haris, menyampaikan bahwa penangkapan kliennya tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dirinya meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonannya atas kliennya Ardiansyah di persidangan. Dalam persidangan tersebut, hakim juga memberikan kesempatan kepada pihak Polda Jambi, yang dalam hal ini sebagai terdapat penyelidikan atas kliennya Ardiansyah. Pada kesempatan tersebut, pihak Polda Jambi menyebutkan bahwa penyampaian pihak pemohon Ardiansyah akan kembali dibuktikan di persidangan selanjutnya. Sandi, Torik, Cik TV melaporkan. Terima kasih.